Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jika anda berjalan, anda pun, judul kebaikan percantakan persempatan ini adalah tiga dakwa sosial dari Al-Quran Tiya mahasilnya Jumat, yang anda berbohas, surah Allah, malam Berbohas, surah Allah, berfirman, dalam hak-berat, surah Al-Quran ayat 1-3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari ayat yang berbohas, ada tiga alih nilai yang anda bergabung Pertama, untuk banyak-banyak menikmat yang Allah berikan kepada kita Dan kedua, untuk mendirikan sholat dan berkurban Ketiga, Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa inilah masyarakat, siapapun harus menunjukkan, tapi menghasilkan kemampuan yang memutuskan kemampuan bayangnya. Sedangkan kemampuan Allah SWT sebagai wujud dari keinginan dan ketakuan dari Allah SWT, serta rasa syukur untuk semua hikman yang menyuruhkan kepada kita. Maka kita diperintahkan menghasilkan kepada korban bagi yang mampu dengan ditulis atau hewan. Lalu dengannya dibandingkan secara gratis kepada kaum muslimin yang membutuhkan kepada kaum muslimin yang murah mempunyai. Bahkan Rasulullah SAW mengacar kaum muslimin yang tidak berkorban bagi yang mampu dengan sabdanya. Barang siapa telah mampu berkorban tetapi tidak menghasilkan maka dengan kaum datang ke tempat shalat kami. Sedangkan kemampuan dengan Allah SWT. Setidaknya kita dapat 3 dampak sosial yang bisa kita ambil dari perintah berkorban. Yang pertama, mendidik umat Islam agar mempunyai rasa kesayang terhadap sesama. Kasih sayang sesama bukan perwujudan dari rasa syukur untuk Allah SWT. Kedua, mendidik umat Islam agar mempunyai rasa kesayang terhadap kuat. Dengan berkorban, tahu bahwa banyak orang menghak mengkonsumsi makanan berdisi. Selain keikhlasan, dalam perkorban dapat membangun kehidupan kita, kehidupan kehidupan kita. Sehingga tumbuh rasa saling memperhatikan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, yang dapat kita ambil dari perintah berkorban. Dapat membalikan kesedaran bahwa manusia sama kerajaan yang ditambahkan Allah SWT. Sebab pembedahan antara manusia dengan nilai ketatuan. Tidak, karena itu dilarang meremehkan manusia baik dengan anak kemiskinan atau kerajaannya. Sedang Jumat dikundiakan Allah SWT. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa ibadah korban, berkorban suatu wujud, rasa syukur kita atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan dilapakkan rezekinya sehingga bisa berkorban dan keperluan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati